Nenok nge Nenok nge Nenok nge Nenok nge Yo, halo semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas series Girl from Nowhere season 1 di episode ke-12 Dimana di episode kali ini Berkisah tentang suatu reuni Yang seharusnya berjalan menyenangkan Harus berakhir dengan tidak mengenakan Karena apa? Tentunya karena kehadiran mbak nano dong Kira-kira gimana ya mbak nano versus everybody? Seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi Langsung saja kita Gas kui Dibuka dengan menampilkan masa-masa kelulusan Dimana satu kelas ini mempunyai hubungan persahabatan yang sangat erat ya Mereka merayakan kelulusan mereka dengan mengubur barang-barang kenangan yang nantinya akan mereka buka lagi di suatu hari nanti Masih penting ya daripada seragam dicoret-coret konvoy keliling kota pakainya motor mesin diesel Udah berisik anfaedah banget lagi 12 tahun kemudian Acara reuni diadakan dan ajibnya Semuanya pada datang dong Kalau di kita mah baru setahun dua tahun Kalau ada reuni endingnya cuma jadi wacana ya Disini kita akan berfokus pada Tep dan Fong Yang telah menjadi sepasang kekasih sejak jaman sekolah dulu Dan sekarang sudah sah menjadi suami istri Seorang siswa yang tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan mbak nano Mengantarkan minuman Disini Tep merasa tidak asing dengan muka nano Tapi dia belum bisa mengingatnya Tep pun membawakan jus jeruk kepada Fong Di saat yang lain pada minum minuman beralkohol Astagfirullah With seorang mantan ketua kelas yang dulunya memimpin kelas Sekarang juga memimpin reuni tersebut Dengan bertindak sebagai MC Dan menampilkan Tep dan Fong yang diagung-agungkan sebagai pasangan abadi Dari gambar yang ditampilkan kita bisa tahu ya Kalau Tep ini seorang pilot Mereka pun melanjutkan keseruannya menjalani pesta dengan riang gembira Di sisi lain dua wanita teman baik Fong Yaitu Proud yang kini menjadi pramugari Dan juga Belle yang kini menjadi owner produk kecantikan Mungkin dulunya dia reseller yang punya all shop-all shop gitu loh Intinya mah mereka semua sudah pada sukses dengan pekerjaannya masing-masing Ditampilkan juga Meng yang kini jadi tukang foto Dan juga Chai yang dulunya suka dijailin karena kurus kering Sekarang sudah jadi binaragawan ya Ada juga Kai yang sekarang menjadi dokter Dan yang terakhir si pendek Nggak tahu juga deh kok pendek itu namanya Nano yang membawa minuman menabrak seseorang Dan saat Nano ditanya Siapakah nama Uhti Nanonya malah menjawab Ayo coba diinget-inget Semuanya tidak terlalu ambil pusing Buat inget-inget siapa mbak Nano ini ya Namun tidak dengan Fong Yang nampaknya mulai penasaran dengan Nano Akhirnya mereka pun nober live streaming proses pengambilan peti Dimana 12 tahun lalu mereka kubur Setelah diambil mereka pun mulai mengunboxing peti tersebut Dan mulai berfoto-foto dengan kenangan masa lalu yang mereka rindukan Kemayang kan bisa dijadikan story sosmed Saat giliran Tab dan Fong Yang dimana itu adalah dua buah surat yang dijadikan satu Lagi-lagi datang dong Nano-nya Bawain minum Lagi dan lagi Fong sama Tab penasaran dong Kayak kenal tapi siapa ya Surat itu pun dibaca Tab Yang isinya Tab tidak akan meninggalkan Fong Dan Tab mau kalau Fong menjadi istrinya Saat dia sudah menjadi pilot Tab pun membaca surat yang satunya lagi Dimana sebenarnya itu adalah milik Fong Yang inti suratnya tuh Fong gak mau ninggalin Tab Dan Fong ini mau selama-lama Lama-lamanya bersama Tab Barang terakhir pun keluar Dimana nampaknya itu adalah HP jadul Nokia 3310 Yang mempunyai julukan HP terkuat di muka bumi Ih ngeri Mereka pun kebingungan dong Punya siapa ini HP Perlahan-lahan akhirnya teringat Fong nyeletuk Oh itu mah punya Nano si Kopet Murid pindahan tengah semester itu loh Nah setelah ini kita akan flashback ya Bagaimana awal mula Asal-usul dan legendanya Nano ada di kelas mereka Nano yang masuk di awal semester ini Gak punya temen Jadi apa-apa tuh suka sendirian Namun Nano tuh rajin banget Nelponin pacarnya Pakai HP terkuat di bumi miliknya Udah coba diajak main bareng Tapi Nano ini bilang Bahwa dia sudah punya rencana Akan bakso rudal Di depan perempatan bareng doinya Saat hari Valentin Fong mendapat hadiah bunga dari Tab Nano merasa iri dong sama Fong Namun tiba-tiba saja Ada kiriman bunga yang lebih besar Untuk Nano Yang tentu saja dari doinya Yang di episode kali ini tuh Namanya Tan Entah orangnya kayak apa ya Temennya ngomong Pasti doinya Nano sangat mencintainya Nano pun menjawab Kalau emang benar-benar cinta Harusnya dia ngasih langsung lah Nano pun memberikan bunga tadi pada Fong Namun karena Fong menolaknya Nano pun membuangnya Nano sudah berjanji mempertemukan Tan Dengan mereka Namun Nano selalu mencari sebab Serta mencari alasan Supaya mereka tidak dapat bertemu Tan Saat momen dimana Nano lagi ke toilet Si Fong ini ngepoin HPnya Nano dong Yang ternyata Tidak ada nomor siapapun disana Baik panggilan masuk Ataupun panggilan keluar Nah loh Jadi Nano ini halu gitu Sebelumnya saya kasih tau ya Di adegan ini akan terjawab Di episode terakhirnya nanti Apakah Nano beneran halu atau tidak Oke kita lanjut Kabar kehaluan Nano Mulai menyebar seantero sekolah Dimana Nano sekarang jadi gelo Kayaknya deh Dimana dia teleponan Terus teriak Eh terus nelpon lagi dong Nano pun sekarang jadi bahan bulian Temen-temennya malahan Saat dilemparin kertas aja Malah dia makan kertasnya Mungkin rasanya Ah Mantap gitu ya Mejanya pun dipenuhi dengan Hiasan-hiasan tak bermoral Bertuliskan Nano psikopat Dan tulisan-tulisan laknat lainnya Suatu hari muka Nano Bobak belur Bonyok gak karuan Namun temen-temen sekelasnya Bersikap cuek bodo amat Padahal ngeri banget ya Mukanya Nano Dan setelah kejadian itu Nanonya hilang Entah kemana Bagaimana di telan bumi Kira-kira kenapa Nano sampai bonyok gitu ya Nah di adegan ini juga Akan terjawab di episode terakhir nanti ya Balik lagi ke pesta Dimana Tab meragukan Kalau itu HPnya Nano Soalnya kan Nano Nilang pas kelas 10 Sedangkan mereka Ngubur petikan Pas kelas 12 kan Namun Feng yakin betul Kalau itu HPnya milik Nano Namun secara tiba-tiba Aneh bin ajaib HP jadulnya Nano Yang telah terkubur selama 12 tahun Masih hidup Dan seketika itu HP para hadirin reuni tersebut Bergering Dan ada panggilan masuk Dari nomor yang tak dikenal Kalau gini mah Biasanya Mama minta pulsa ya Namun tiba-tiba lagi Aduh Banyak tiba-tiba ya Sebuah video Dengan muka Nano Semua orang terdiam Dalam ngerinya suasana Akhirnya Nano benerannya Muncul Dan Nano pun Memulai aksinya Disini para hadirin reuni ini Coba bersikap ramah ya Kepada Nano Namun tentu saja Nano tidak akan tinggal diam Contohnya Meng si tukang foto ini Udah muci-muci Nano Malahan dikasih video Capul miliknya Yang lagi bermain Bareng adek gemes Wah 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 Dasar Capul ini Nano juga nambahin Kalau mau lihat full movie-nya Kalian harus download dulu Itu pun perlu waktu Berbulan-bulan Buat nonton Waduh Parah ya Begitu juga dengan Chai Yang ternyata Dia ini pakai steroid Di tubuhnya Dan medali yang dia dapat Sebenarnya tidaklah sah Begitu juga dengan Witt Yang seorang kontraktor Dimana gedung yang dia buat Roboh dong Dan menewaskan banyak orang Dan anehnya Bukan Witt yang dipenjara Melainkan orang lain Padahal harusnya kan Witt mendapat hukuman yang berat ya Dokter Kai yang nyosor Ikut Irna juga Karena Nano juga tahu Kalau rumah sakit Yang ditempat di Kai Adalah rumah sakit Yang dibangun Dari hasil korupsi Para tikus berdasi Sebagai media Pencucian uang Aih Bel pun gak tinggal Diam dong Dia coba melawan Namun si A si B Karena malahan Kebusukannya terbongkar Karena ternyata Bel ini jualannya Kosmetik palsu Jadi setiap ada yang komplain Dia tutup olsopnya Dan olsop-olsop baru pun Dia buat Nah loh Si pendek pun datang Dan coba menghancurkan HPnya Nano Dan itu berarti Itu giliran si pendek ya Yang dibongkar Aibnya oleh Nano Dan akhirnya Nano pun menunjukkan Rekaman KDRT Oleh pendek Terhadap istrinya Dan akhirnya Mereka semua pun Terdiam membisu Nano pun melanjutkan Permainannya Dimana sekarang Semua orang berebut Ingin berbicara kepadanya Mengingat dulu kan ya Jangankan diajak bicara Malahan Nano nya Dibuli dong Nano pun mengincar Fong kali ini Dia memberitahu Bahwa Fong ini Sebenernya depresi ya Dan harus minum obat Setiap hari Dan terlihat juga Ada semacam luka Di tangan kirinya Dan yang lebih Membagongkan Nano memanggil Tep dengan sebutan Tan Nah Jadi selama ini Tan adalah Tep Alias Nano Adalah selingkuhannya Tep dong Dan episode 12 nya pun Bersambung Yosee Satu persatu terbongkar Sudah kebusukan mereka Namun masih ada prot ya Si pramukar itu Kira-kira apa nih Yang telah dilakukan Sama si prot Cerita di episode 12 ini Akan menyambung ya Di episode 13 nanti Akan terbongkar Asal usul Atau latar belakang Misteri-misteri Yang terjadi Di episode 12 ini Kayak Nano yang Ternyata teleponin Tab Dan juga Kenapa Nano Sampai bonyok gitu Jadi pastikan Nonton episode terakhir Di season 1 ini Oke sekian dulu Yang sudah nonton Sampai selesai Saya ucapkan banyak Terima kasih Dan sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya